Seringannya dari kaos kameramen si Denny teman-teman Kalau di hutan susah, jadi kaos si Denny dipake Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Usepangor Seperti biasa, hari ini kita berada di hutan Kita mau berburu, berpetualang, kita cari makanan Mau tau keseruannya seperti apa? Lanjut! Kita cari makan Oke, sekitaran sini dulu teman-teman Pohon belinjo Kita cari dulu sekitaran sini teman-teman Belinjo Banyak tangkanya Ini bisa dimakan teman-teman Itu sudah dimasak dulu Harus ada proses lah, proses masak Sudah, lanjut Cari makanan Ini teman-teman, ini teman-teman Ada sawo Memang di sini gak ada pohonnya Cuma ini mungkin di bawah, kalau lawan teman-teman Manis Ini sudah matang dari pohonnya teman-teman Keren, mantap Keren, mantap Keren, mantap Lihat teman-teman Kita berada di... Aduh Cunggain Kita mau rogoh-rogoh nih Jauh Kelapa Lihat Lumayan Kelapa Lumayan 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 Tuh 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 Oke Teman-teman dapat kelapa Lumayan ini Kita tes Kalau lagi Eh Apa Survival kayak gini Ya kayak gini berguna teman-teman Kita Buka Bagus apa enggak Kita Kita Buka Jadi Eh Kita Lengpatkan Lengpatkan Kayak kelapa Ataupun buah-buahan Yang lain Bisa Kita Kela-olah Atau makan langsung teman-teman Kita Bagus eh Bagus Bagus Coba ke darat Aja Yuk Coba ke darat aja Oke Teman-teman Ini Kelapa udah tua Kita Kita Lengpatkan Kalau tua kayak gini Sudah keras Cuman Kalau udah tua gini Banyak mengandung minyak teman-teman Jadi kita Hari ini Kita bikin Minyak aja Oke Minyak Lagi mahal Kita buat inovasi Jadi Jadi solusinya ini Sudah murah Ada juga di alam Yuk lanjut Kita Resek dulu Jadi pihak pertama kita harus Misahin dulu batok sama daging kelapanya teman-teman Seperti ini Jadi Seperti ini teman-teman Cara Misahin Batoknya Ini batok sangat keras Jadi harus Hati-hati juga Jangan sampai Si ininya Dagingnya Bubuk Nanti susah Memarutnya Harus hati-hati Seperti ini Aduh Aduh Seperti ini teman-teman Seperti ini Seperti ini Terus Terus Mengapa Sekarang Berapa Aduh hat Kita Bapak Terus Oke udah lanjut kita parut Oke teman-teman ini kita parut udah bikin dari kaleng bekas jadi kita bisa memanfaatkan buat parut teman-teman lanjut kita marut kita parut Oke teman-teman dikit lagi kita lanjut ke proses Selanjutnya setelah ini kita kasih air kita kasih air habis ini air putihnya bukan kaya kopi kita banjur kasih air yang banyak jadi yang kita ambil nanti yang kita ambil itu eh apa namanya santannya teman-teman ini harus disaring kita obok-obok sudah yang deketan dan sudah yang deketan dan kita press seperti ini biar si santannya keluar teman-teman harus dicampur semua jadi sebelum disaring harus keluar dulu si santannya semua santannya seperti ini wuhh banyak ya ini udah ini satu teman-teman nah ini press seperti ini press press nih aduh woy woy warna jawa harus kecampur semua eh harus kecampur harus keluar semua jangan ada sisa terus kecampur urojo deh wuhh keren tuh tuh disana disana hujan teman-teman jadi cukup gelap lumayan cukup penceng anginnya juga apinya udah menyala tinggal kita masukkan teman-teman ininya yang tadi kita tagokkan seperti ini aduh kurang hijau oke teman-teman disini udah kelihatan tuh udah ada minyaknya ya pinjal tuh udah kelihatan ada minyaknya tuh kita nunggu surut aja udah kelihatan tuh berminyak oke keren berhasil jadi intinya ini harus si apinya itu harus sedang teman-teman jangan sampai kegedean sedang aja kita kecilin dulu tuh sini teman-teman lihat tuh nah ini minyaknya tuh udah kelihatan tuh ya kuning-kuning nah oke tinggal kita nunggu matang ini istilahnya ini istilah orang tua itu ini galenonya teman-teman ini minyaknya udah kelihatan tuh kuning ya tunggu sebentar lagi oke tuh udah jadi minyak teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu jangan lupa like komen dan share ya nyalakan juga loncengnya biar ada notifikasi kalau ada video baru dari usai pangor yaudah lanjut oke udah bisa teman-teman bisa kelihatan lihat si minyaknya itu bisa disini baru baru kita sekarang angkat kita dinginkan biar dimasukkan botol tuh dingin udah gak dingin kan seperti ini teman-teman bisa biar bisa tuh kan si minyaknya itu bisa yuk udah ke dalam botol oke sip nah jadinya segini teman-teman tuh lumayan buat kita nanti bikin video lagi buat masak lagi cukup buat joreng ikan segeloh oke mantap sampai sini dulu perjumpaan kita untuk kali ini semoga video ini bermanfaat yaudah bye-bye